Intro Evaluasi LKPJ Bupati Teringgalek tahun 2017 Komisi 1 temukan adanya beberapa kegiatan yang belum ditindak lanjuti oleh Bupati Beberapa diantaranya yaitu terkait peraturan daerah dan kepastian sistem pelayanan dan wawena Nasib sejumlah peraturan daerah atau perda inisiasi DPRD Kabupaten Teringgalek hingga saat ini masih terlantar Pasalnya perda tersebut tak kunjung ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati atau Perbuk Sehingga perda tersebut belum bisa diterapkan sebagaimana mestinya Ketua DPRD Kabupaten Teringgalek Sam Sulana mengatakan Selain menemukan adanya sejumlah perda inisiasi DPRD yang belum ditindak lanjuti oleh Bupati Komisi 1 juga menemukan adanya sistem pelayanan di kecamatan yang belum ditindak lanjuti Dan belum adanya kepastian terkait wawena Bupati yang bisa dilakukan oleh Caman Dari laporan komisi-komisi ini memang banyak terungkap Jadi peraturan Bupati ini sepenuhnya belum apa itu Belum perda-perda yang ada itu belum sepenuhnya ditindak lanjuti oleh peraturan Bupati Utamanya perda-perda yang dari DPRD, inisiatif DPRD itu menurut laporan komisi 1 Juga suka terlaik dengan paten pelayanan di tingkat kecamatan Ini sudah belum begitu banyak ditindak lanjuti Utamanya juga terkait dengan perlimpahan Sebagian kewenangan Bupati kepada Caman Banyak hal di komisi itu Mengingat masih ada beberapa perda yang belum ditindak lanjuti dengan perbuk Serta belum adanya tindak lanjut pelayanan di tingkat kecamatan Serta kepastian mewenang camat Pihak Dewan berharap agar Bupati segera menindak lanjuti beberapa temuan komisi 1 tersebut Dengan demikian diharapkan bisa memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Terima kasih telah menonton!